Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di national diesel rival kita balik lagi ya kali ini kita akan melihat kondisi terkini di area sekitaran zona utara Jakarta International Stadium kita akan selalu mengupdate untuk area luar Jakarta International Stadium ya kita akan terus mengupdate nya untuk melihat perkembangan-perkembangan apa saja yang sudah dilakukan di area luar Jakarta International selain pelebaran jalan, peninggian jalan, pengecuran jalan dan penutupan got dan JPO ya jembatan penyeberangan orang untuk yang di zona timur adalah exit tol jis dan gerbang masuk tol jadi ada exit tol ada in tol ya atau gerbang tol gate pintu masuk dan kita akan melihat kondisi zona utara tepat di area samping tulisan papan signaik ya atau Jakarta International Stadium ini kita akan melihat kondisi pengerjaan di area tersebut jadi ini akan segera dibangun dalam proses pembangunan JPO jembatan penyeberangan orang dari ancol ke jis ataupun dari jis sebaliknya ke ancol nah ini adalah tiang-tiang dari proyek tol harbor road 2 yang sedang dalam proses pengerjaan terlihat di area bawah kita ini adalah untuk nantinya pierhead ya yang nantinya untuk balok beton dudukan pikes atau girder dan kita akan juga melihat kondisi terkini di seberang kali ya atau seberang zona utaranya Jakarta International Stadium terlihat di area bawah sudah semakin banyak spoon fell kemungkinan yang berukuran sedang ya atau setengahnya tidak banyak yang didatangkan atau sudah banyak di stok ini adalah nantinya buat fondasi dari jembatan penyeberangan orang nah ini adalah kondisi untuk pierhead tiang-tiang beton yang nantinya bakal jadi dudukan pre-cash atau girder jadi Jakarta International Stadium ini menyambut piala dunia U17 ada beberapa akses yang sedang dalam pekerjaan atau sedang dibenahi agar nantinya hanya cuman yang tadinya hanya satu akses ya yang di jalan barat sekarang ada beberapa yang sudah ditambah termasuk salah satunya yang sudah hampir selesai yaitu exit tol jis dari tol yoto yono atau tol kodomoro yang mengarah ke warakas dan jis Jakarta International Stadium nah ini adalah kondisi terkini proyek JPO jembatan penyeberangan orang tepat berada di samping zona utara depan tulisan Jakarta International Stadium kita bisa melihat untuk di area bawah sudah digali dan dipadatkan kemungkinan nanti akan dipasang spoon atau fondasi poka paku bumi yang nantinya untuk menjadi penopang dari tiang JPO dan kita akan melihat juga kondisi sekitaran di area tol harbor road 2 ya sampai sejauh mana jadi disini dipergunakan nantinya kurang dari 3 bulan lagi akan digelar perhelatan di alat dunia U17 sebagai tempat pembukaan dan seremoni yang diadakan di Jakarta International Stadium nah ini tiang-tiang untuk tol harbor 2 nah nanti disini juga akan ada jembatan yang tersambung menuju ke depan gerbang karnaval ya diarah gerbang karnaval jadi akses lebih mudah lagi dan ada tambahan untuk para supporter ataupun pengunjung yang ingin kejis jadi tidak perlu memutar di jembatan PLTU jadi langsung bisa parkir di Ancol ataupun di sekitaran Ancol lalu bisa menyeberang melalui jembatan penyeberangan orang jika sudah selesai dibangun kita doangkan terus semoga pembangunan ini lancar tidak ada kendala dan tidak ada harangan agar nantinya jembatan ini dapat mempertambah atau menambah akses yang ada di sekitaran area luar Jakarta International Stadium dan ini kondisi yang sudah ditutup oleh pagar membatas dari proyek Tel Harbor 2 dan di area kali kita bisa melihat sudah ada patok yang sudah ditancapkan di area kali mantap ya jadi untuk area atau semua zona sedang dalam proses pembenahan agar nantinya akses akses mudah dijangkau bukan cuma hanya transportasi bis ataupun angkot namun juga nanti akan segera dibangun stasiun jis nah ini juga ada pertanyaan kemarin dari beberapa kolom kilometer untuk stasiun jis kemungkinan tidak kejar kemungkinan di tahun berikutnya ataupun nanti setelah jalan dunia jadi yang dianggungkan kemungkinan jembatan penyeberangan orang dan untuk stasiun jis kemungkinan nanti bakal menyusul setelah jpo selesai dan ini kondisi kali yang nantinya kita akan menyeberangi ketika sudah jadi jpo nya oke segini video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati